hai oke berjumpa lagi di banking of learning dan tutorial kita kali ini adalah bagaimana menghitung bunga tabungan berdasarkan saldo terendah jadi di layar ya di layar ini sudah ada mutasi-mutasi tabungannya baik mutasi penarikan maupun penyetoran kita tinggal mengimput disini atau tinggal mengambil data jadi disini data-datanya adalah seperti ini ya guys 30 25 20 10 8 6 kemudian empat dan tanggal satu ya kemudian kita coba tampilkan nyata kita tampilkan mutasi rekening tabungannya jadi hasilnya akan seperti ini nah dari sini kita bisa melihat bahwa pemberian suku bunga diberikan berdasarkan nilai nominal tertentu ya jadi di bawah lima juta diberikan bunga sebesar 3% dan lebih besar atau sama dengan lima juta diberikan bunga lima persen jadi lima juta yang ke atas apabila saldonya mencapai seperti itu maka diberikan bunga sebesar lima persen nah disini ada mutasi-mutasinya seperti ini ya seperti yang diperkan tadi ini sudah terakumulasi dan berdasarkan data ini kita bisa melihat bahwa saldo terendah 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 maaf ya terendah adalah 500.000 rupiah jadi saldo akhirnya seperti ini 500 5 juta 3 juta 6 juta 3 juta 500 dan seterusnya dan yang terendah adalah 500.000 yangnya kemudian kita mendapatkan perhitungan bunganya sebesar 1233 nah bagaimana cara mendapatkan 1233 ini kita kembali ya guys nah prosesnya akan seperti ini jadi untuk rumusnya sendiri adalah dengan menggunakan rumus saldo terendah selama periode ini ya selama periode satu bulan dikalikan dengan suku bunga nah itu bunganya nanti kita dari kita memilih dari yang ini ya sesuai dengan kategori nominal saldo akhirnya kemudian dikali jumlah hari jumlah hari dalam periode bersangkutan jadi misalnya Januari berarti ada 31 hari Februari misalnya 28 hari Maret misalnya 31 hari April 30 hari kemudian kita bagikan dengan 365 jadi saya ulang sekali lagi bahwa rumusnya adalah bunga berdasarkan saldo terendah adalah saldo terendah dikali suku bunga dikali jumlah hari dibagi 365 jadi berdasarkan data ini ya guys tadi kita sudah mendapatkan bahwa saldo terendah adalah 500.000 jadi kita melihat dari saldo akhir ini kita memilih yang paling terendahnya kalau misalnya di sini ya di terdapat lagi misalnya di bawah 500 misalnya di tanggal delapan di sini sisa 400 maka kita akan mengambil 400 nya namun dalam kasus ini saldo terendahnya adalah 500 jadi berdasarkan rumus tadi 500.000 dikali 3% dikali 30 dibagi 365 jadi hasilnya adalah 100 1000 1233 dan inilah bunga yang diberikan untuk rekening atas nama Herodin misalnya ya jadi seperti itu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati